Pertama, dalam soal penyusunan laporan untuk policy, itu sebaiknya jangan terlalu beruntung pada kata-kata dan kalimat, tapi berbentuk pada visualisasi data. Yang paling penting dalam suatu penelitian kebijakan adalah membahasakannya dengan bahasa visual dalam laporan. Sehingga dengan 10 halaman, 5 halaman itu orang bisa ngerti. Kalimat atau kata-kata itu hanya merincikan saja atau menjelas, mengarahkan dari bahasa gambar. Oke, Pak Asep, ada lagi pertanyaan ini Pak Asep. Dari Mas Erne, sebetulnya ini mungkin diminta untuk kiat-kiat ya, riset untuk penyusunan policy brief, Pak Asep. Mungkin ada pernah pengalaman atau seperti apa dalam penulisan policy brief? Bisa di-sharing saja mungkin. Pertama, dalam soal penyusunan laporan ya, laporan untuk policy itu sebaiknya jangan terlalu beruntung pada kata-kata dan kalimat, tapi berbentuk pada visualisasi data. Oke. Kita meneliti, menemukan data, menemukan hubungan antar fakta dalam data itu, itu cobalah dirumuskan dalam bahasa gambar. Kalau menurut seorang tokoh itu ada bukunya yang bagus itu, tentang analisi data kualitatif, visualisasikan data itu. Ya, bisa dalam bentuk matriks, bisa dalam bentuk, makanya sebenarnya visualisasi ya. Jadi, memakai logika mata visual, bukan logika klimat. Nah, bisa dalam bentuk matriks, flowchart, diagram, atau apa saja ya, yang bisa orang sekali melihat, ngerti apa yang dikatakan lewat gambarnya. Itu ada bukunya ya, Teknik Analisa Dalam Data Kualitatif. Itu dilipkan ada itu, ada yang bahasa Inggris, yang terbaru, seri tahun 2014, penulisan namanya Habermas dan Meals. Seri terakhir tahun 2014, seri yang paling lama itu tahun 1985. Sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, tahun 1993 oleh UI Press. Jumlah, analisis data kualitatif. Nah, sebaiknya, bagi yang suka terhadap penelitian-penelitian kebijakan, bacalah buku itu. Karena itu sangat membantu dalam memvisualisasikan temuan itu. Sehingga, pengambil kebijakan yang sibuk itu, itu bisa paham dengan 10 menit. Karena, karena dia lihat gambar kita. Tapi jangan tanyakan, betapa susahnya membuat gambar dua halaman itu ya. Betul, betul. Kenapa itu? Cerita panjang gitu ya. Nah, kalau soal kita ngambil fokus, ngambil topik penelitiannya, saya kira itu sama saja dengan penelitian seperti yang lain ya. Seperti yang lain itu. Hanya yang paling penting dalam suatu penelitian kebijakan adalah membahasakannya dengan bahasa visual dalam laporan. Sehingga, dengan 10 halaman, 5 halaman itu, orang bisa ngerti. Kalimat atau kata-kata itu hanya merincikan saja atau menjelas, mengarahkan dari bahasa gambar. Nah, kata Habermas dan Mil, Coba bayangkan kalau Anda bikin kalimat. Kalau bikin kalimat itu mungkin butuh 10 jam. Tapi kalau bikin gambar, ya itu paling 5, 10 menit, 20 menit. Apalagi kalau kita sudah sangat mahir ya. Sudah terbiasa. Sudah sangat terbiasa. Karena itu skill ya. Hanya bisa diperoleh lewat praktek. Sama seperti berenang ya. Berenang itu memang ada tekniknya. Harus begini, begini. Tapi yang paling penting dari berenang itu ya berenang. Jebur. Nanti lama-lama mau belajar teknik. Nah, begitu juga riset. Apalagi memvisualkan itu. Silahkan Bapak bisa download di Litgen itu. Yang T, bahasa Inggrisnya. Apa? Kualitatif Analys. Habermans dan Mil. Ya, Habermans dan Mil. Baik, Pak Sepp. Kalau yang bahasa Indonesia-nya, silahkan cari di UIPRES itu. Penalys data kualitatif. Apa yang itu punya? Baik, Pak Sepp. Terima kasih banyak. Mungkin lebih kepada kemasan ya, Pak Sepp. Itu penting dalam sebuah policy ya. Ya. Harus dikemas. Dan cara berkomunikasi dengan pengambil kebijakan. Jangan sampai terlalu banyak kalimat bertebar ratusan halaman. Betul, 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 betul. Tapi kalau tiga halaman, gambar, sekali lihat, sepuluh menit dia bisa paham. Betul. Mungkin ini juga menyambung dari ilmu yang tadi Frop Gung bilang ya, Pak Sepp. Kalau kita mengajukan kayak Hibah itu, proposalnya itu memang harus yang mudah dicernakan. Reviewer itu macam-macam ya, Pak Sepp. Mungkin ada yang dilihat dari judulnya saja sudah tidak menarik, lempar. Seperti itu, Pak Sepp. Jadi memang dalam mengemas apa yang kita hasilkan dari resep Gung itu penting. Terima kasih telah menonton!